Nah, kembali lagi nih Di video kali ini, saya bakal sharing sesuatu nih Sesuatu yang dianggap sepilih, tapi penting Dan penting, tapi sering diabaikan nih Karena sesuatu yang akan kita bahas kali ini Menyangkut tentang kenyamanan saat kita reading MTB kita nih, kawan-kawes Jadi, di video kali ini, saya bakal sharing tentang Cara menyeting cockpit atau handlebar dan peralatan yang ada di atasnya Dengan baik dan benar nih, kawan-kawes Kenapa saya bahas tentangnya nih? Karena beberapa kali saya mencoba sepeda kawan saya Kayaknya ada beberapa settingan yang kurang pas nih Dan, seperti yang kita tahu Karena di bagian cockpit atau di bagian handlebar ini Adalah bagian yang paling penting nih Karena disinilah kita bisa mengontrol kendali di MTB kita Nah, daripada membuang waktu, kita langsung aja nih Masuk ke pembahasan pertama Oke, dan Nah, bagian yang pertama harus kita setting adalah Panjang dari handlebar kita nih, kawan-kawes Nah, kenapa kita harus mengatur panjang handlebar kita? Karena Karena jika handlebar kita kepanjangan Kita bakal sulit mengontrolnya nih Jadi, tenaga untuk mengontrolnya pasti akan berkurang nih, kawan-kawes Nah, jika kependekan Itu akan mengganggu ruang gerak tangan kita nih, kawan-kawes Jadi, kita harus memilih panjang yang pas Nah, cara mengetahui panjang handlebar yang pas adalah Kalau kita memegang handlebar dalam posisi normal Maka tangan kita masih ada tekukan nih, seperti ini Jadi, tidak lurus, tegang, seperti ini Nah, buat radar dengan tinggi seperti saya Sekitar 170 cm Itu paslah menggunakan handlebar dengan panjang 740 mm Atau sekitar 74 cm Tips yang kedua Kita harus mengatur panjang stem NTB kita nih, kawan-kawes Nah, dalam menentukan panjang stem NTB kita Itu juga kembali dengan jangkauan si radar ini Kalau kepanjangan Itu akan mengurangi daya kontrol kita Akan sepeda kita Dan kalau kependekan Itu akan mengurangi ruang gerak kita nih Nah, berikutnya yang harus kita setting adalah Ketinggian posisi stem kita nih, kawan-kawes Cara mengaturnya gampang nih Jika kependekan, maka tinggal tambah spacer di steer tube-nya aja nih Jika ketinggian, tinggal dikurangi aja nih spacer-nya Nah, berikutnya hal yang harus kita setting adalah Kemerengan dari posisi handlebar-nya nih, kawan-kawes Jadi, pastikan nih Kemerengan handlebar kita tuh di kondisi yang pas Tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu ke depan Karena, kembali lagi nih Jika terlalu ke belakang Dia akan menganggur ruang gerak kita Dan ke depan, itu akan melemahkan daya kontrol kita ke sepeda kita nih Jadi, pastikan nih Posisi handlebar kita di dalam kemerengan yang pas Kalau saya, kira-kira kemerengannya seperti ini Nah, berikutnya yang harus kita setting adalah Di bagian handgrip dan di bar and cup nih, kawan-kawes Kalau bisa, kita harus memakai handgrip yang double lock nih, kawan-kawes Karena handgrip double lock ini, dia tidak licin nih, kawan-kawes Jadi, handgrip tetap dalam kondisinya Walaupun kita tekan dan kita putar sekuat apapun Jadi, dia terkunci di kondisi awal kita memakainya Jadi, kalau kita memakai yang single lock Atau yang tidak ada lock sama sekali Maka, handgrip kita gampang memutar nih, kawan-kawes Dan itu sangat mengganggu nih, kawan-kawes Dan yang terpenting satu lagi Untuk keamanan kita nih Gunakanlah bar and cup seperti ini nih, kawan-kawes Atau penutup handlebar yang aloy seperti ini Kenapa kita harus menggunakan bar and cup Atau penutup handlebar? Karena jika handlebar kita tidak tertutup seperti ini Maka, handlebar ini bisa membahayakan kita nih Dan itu akan meningkatkan risiko kita saat reading nih, kawan-kawes Nah, berikutnya yang terpenting Yang harus kita setting di bagian kokpit kita Adalah jarak antara handgrip dan handle brake-nya nih, kawan-kawes Nah, kebanyakan kawan-kawan gue saya yang saya tengok Dalam mengatur jarak handgrip dan handle brake itu Rapat seperti ini nih, kawan-kawan gue Nah, handle brake yang rapat dengan handgrip ini Ini adalah salah satu contoh yang salah nih, kawan-kawan gue Kenapa salah? Karena jika rapat seperti ini Saat mengerem kita menarik handle brake-nya Itu akan menekan jari-jari kita yang lain nih, kawan-kawan gue Nah, jika kita tarik dalam kondisi rapat Seperti ini, ujung handle brake ini Ini akan menjepit jari-jari kita yang ada di sini, kawan-kawan gue Karena itu nih, handle brake kita tidak boleh terlalu rapat nih Dengan handgrip Belilah spasi Kira-kira sekitar 5-8 cm nih, kawan-kawan gue Gunanya saat kita menarik handle brake Si handle brake tidak akan menekan jari-jari kita yang lain nih, kawan-kawan gue Karena itu nih, kita harus mengatur handle brake-nya sedikit ke tengah nih Kira-kira seperti ini Nah, gunanya saat kita menarik handle brake-nya Si handle brake ini tidak menjepit jari-jari kita yang lain nih, kawan-kawan gue Nah, berikutnya ini adalah bonus nih Nah, mungkin buat radar yang kurang suka dokumentasi ini tidak penting Tapi buat YouTuber seperti kita ini penting nih Jadi, kabel shifter atau kabel rem yang melintang di area kokpit kita Itu harus kita lakban seperti ini nih, kawan-kawan gue Dilakban biasa aja dengan lakban listrik Gunanya saat kita reading, dia tidak menimbulkan suara yang aneh nih, kawan-kawan gue Atau suara ketok-ketokan seperti ini nih Jadi, kalau kita reading dibunyi tek-tek, tek-tek, tek-tek Nah, itu akan mengganggu video kita nih Jadi, buat YouTuber seperti kita Dibutuhkan kokpit yang silent nih Atau tidak bising seperti ini Oh ya, ini adalah tips berdasarkan pengalaman pribadi saya nih, kawan-kawan gue Mungkin settingan yang pas untuk saya ini tidak cocok nih untuk kawan-kawan gue di rumah Jadi, silakan nih kawan-kawan gue di rumah bereksperimen nih Menentukan settingan kokpitnya sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kita masing-masing Karena kenyamanan dalam reading itu adalah hal terpenting nih, kawan-kawan gue Jika kita tidak nyaman dalam reading MTB kita, bagaimana nih kita bisa menikmati perjalanannya? Nah, akhir kata saya Gunawan dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya